yang luar biasa, di awal ini saya ingin sharing tentang membangun rumah tangga yang surgawi teman-teman bagi seorang muslim kita memandang pernikahan, kita memandang pasangan hidup, kita memandang anak-anak itu bukan hanya sekedar pernikahan atau memandang kebersamaan yang 1-2 tahun atau 10-2 tahun bagi kita seorang muslim yang kita harapkan itu bukan sekedar langgeng tapi langgengnya menuju kemana, itu yang lebih penting lagi langgengnya itu harus menuju ke ridho dan surganya Allah SWT sambil ditayangkan, slide-nya boleh ya kan? untuk menuju ridho dan surganya Allah SWT teman-teman, di Al-Quran Allah SWT memberikan sebuah janji, sebuah keadaan yang luar biasa dalam surat Ar-Rakdu ayat ke-13, surat ke-13 ayat ke-23 Allah SWT berfirman surga-surga Admin itu nanti insyaAllah akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman bersama dengan orang-orang yang soleh dari orang tuanya dari pasangan hidupnya dan dari anak keturunannya kemudian setelah itu malaikat itu juga akan masuk ke dalam surga tersebut dari banyak pintu, dari semua pintu kemudian malaikat akan berkata salamun alaikum bima sobartum keselamatan atas kalian wahai penduduk surga atas kesabaran kalian sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang sekarang sedang menyimak di rumah ketika kita membaca ayat ini dan menyimak artinya kita ingin agar rumah tangga yang kita bangun merupakan rumah tangga yang akhir kisahnya itu adalah rumah tangga yang sama-sama semua anggota keluarganya dikumpulkan di dalam surga mulai dari bapak ibu kita, kakek nenek kita kemudian pasangan hidup kita kemudian anak cucu kita dan orang-orang yang soleh bersama dengan kita itu masuk juga ke dalam surga dari orang tua kita, kakek nenek kita dari pasangan hidup kita dari anak keturunan kita dan yang luar biasanya juga Kang Fahmi dan teman-teman di tafsir Ibn Kathir itu dijelaskan bahwa kan kondisi penduduk surga ini Kang Fahmi derajatnya itu beda-beda tingkatannya beda-beda nah ternyata janji Allah dalam surat Ar-Ru'udu ini ketika ada seseorang yang bisa jadi orang tuanya itu orang yang sangat soleh atau dianya sangat soleh atau anak keturunannya sangat soleh atau pasangan hidupnya sangat soleh itu nanti yang lain akan diangkat ke surga yang tertinggi sesuai dengan yang paling solehnya itu jadi bentuk bakti kita kepada orang tua teman-teman bentuk cinta kita kepada pasangan hidup dan bentuk kasih sayang kita kepada anak keturunan salah satunya adalah menjadi soleh kenapa? kalau kita bisa ngangkat orang tua kita atau pasangan kita atau anak-anak kita ke derajat surga yang lebih tinggi jadi kalau sekarang kita sebagai anak orang tua kita sudah meninggal salah satu niat kita untuk menjadi hamba yang lebih soleh adalah agar kita dikumpulkan di surga bersama orang tua kita dan mudah-mudahan orang tua kita diangkat diangkat ke derajat yang lebih tinggi teman-teman kalau kita lihat tadi cerita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang soleh masuk ke dalam surga ada pernyataan dari malaikat salamun alaikum bima sobartum nah dari dua ayat ini teman-teman kita sudah dapat dua ciri yang pertama adalah waman solaha ciri orang-orang dalam rumah tangga surgawi adalah mereka itu sama-sama beramal soleh yang kedua salamun alaikum bima sobartum diantara mereka itu saling menguatkan atau saling memberikan kesabaran kemudian dimana lagi Kang Arief ceritanya rumah tangga surgawi keluarga yang surgawi teman-teman ternyata selain di surat Ar-Rawdu ayat ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam surat Tur ayat ke-21 ini sudah bisa jalan slide-nya masuk ke slide 2 belum ya pointer-nya oke disini kelihatan oke teman-teman setelah tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang soleh kemudian orang-orang yang sabar nah di surat At-Tur ayat ke-21 Allah juga menambahkan orang-orang yang beriman dan anak cucu yang mengikuti mereka dalam keimanan kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga sama juga penjelasan Ibn Kafir dipertemukan gimana maksudnya maksudnya adalah yang nanti derajatnya lebih tinggi akan mengajak yang derajatnya lebih dibawa tapi ada syarat ketiga tuh ternyata mereka sama-sama beriman dan mengikuti dalam keimanan kemudian yang terakhir syarat keempat di surat At-Tur masih surat yang sama di penjelasannya ayat ke-26 Mereka berkata gimana kalian itu bisa masuk ke dalam surga mereka berkata kami dulu sewaktu di tengah-tengah keluarga kami sewaktu di dunia bareng sama keluarga kami kami itu takut akan diazab oleh Allah SWT itu jadi ciri yang keempat bahwa selain dia beramal soleh selain mereka saling menguatkan dalam kesabaran mereka juga takut akan diazab dan mereka juga saling menguatkan dalam kesabaran mereka juga beriman jadi iman aman soleh menguatkan kesabaran dan sama-sama mengingatkan untuk takut diazab oleh Allah SWT sehingga teman-teman kalau misalnya mau kita jabarkan dalam bentuk yang dalam bentuk satu layar bagaimana seseorang yang belum menikah termasuk juga teman-teman yang sudah menikah kita perlu yang pertama tentu saja punya visi bersama punya visi bersama agar rumah tangga kita itu bisa sama-sama semua anggota keluarganya masuk surga seperti yang tadi dijanjikan oleh Allah SWT bagaimana caranya visi kita itu bagaimana caranya saya sebagai suami istri saya anak-anak saya kami semua itu bisa masuk ke dalam surga itulah yang hendaknya jadi visi sehingga bagi teman-teman yang belum menikah visi ini sudah perlu ada dalam diri makanya Rasul kan mengajarkan bagi teman-teman yang belum menikah pilihlah seseorang yang bisa mendekatkan kepada surga pilihlah seseorang yang bisa bersama dalam rumah tangga itu punya satu visi menuju surga pilihlah orang yang baik agama dan mulia ahlaknya tungkahul mar'ah liarba perempuan itu dinikahi karena empat hal lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha karena kecantik karena harta karena kecantikan laki-laki yang datang melamar idha hatoba ilaikum mantarudou nadinahu wakulukohu yang dia itu diridoi agama dan ahlaknya fazawwijuhu maka para ayah para wali nikahkanlah dengan laki-laki tersebut jadi sebelum menikah visi untuk membangun rumah tangga surgawi itu sudah perlu ada dalam diri kita sehingga kita ketika memilih seseorang itu boleh dia cantik bagus ya Kang Fahmi ya dapet istri cantik alhamdulillah istri Kang Fahmi alhamdulillah cantik Masya Allah istri saya juga cantik istri Kang Amar juga cantik boleh memilih pasangan karena kita senang dianya baik secara fisik boleh karena keturunannya baik boleh karena hartanya baik tapi yang wajib ada adalah agamanya itu harus baik yang laki-laki juga sama maka ini visi rumah tangga surgawi ini perlu ada bukan hanya bagi kami yang sudah menikah tapi bagi teman-teman yang masih singelilah yang masih jomblo juga visi ini perlu ada kemudian teman-teman karakternya tadi kan sudah kita bahas ya kalau kita yang sudah menikah saya, Kang Fahmi, Kang Daru yang disini yang sudah menikah tentu ini jadi cerminan bagi kita apakah rumah tangga kita ini sudah berkarakter rumah tangga surgawi apakah orang-orang di dalamnya itu semuanya beriman dan terus dikuatkan keimanannya apakah kegiatan kita itu penuh dengan amal soleh apakah kita saling menguatkan dalam kesabaran kalau sekarang Kang Fahmi anaknya umur berapa tahun Kang? yang kecil 6 bulan yang besar oh yang besar 3 tahun sudah mulai ikut puasa-puasa sebentar kan terasa ya kalau kita sama anak puasa apalagi saya ketika anak mungkin diajak untuk puasa sampai maghrib itu misalnya anaknya umur 6 tahun wah itu lumayan jam 5 sorenya Kang sudah mulai Kang diajak jalan-jalan boleh mandi rendeman mengalember perhatian ya perhatian dan lain sebagainya jadi kita dari anak kita kecil itu perlu untuk sama-sama berusaha untuk menguatkan dalam kesabaran karena taat itu kadang-kadang capek Kang kadang lelah ya apalagi kalau sendiri ya taat sendiri itu selelah tapi kita perlu untuk saling menguatkan kitanya males bangun istri membangunkan istri males bangun suami membangunkan jadi kesabaran itu ketaatan itu perlu kesabaran dan kesabaran dalam ketaatan itu indah kalau misalnya dilakukan gak sendirian tapi barang-barang dengan pasangan kemudian teman-teman saling mengingatkan dan menjaga ini juga hikmahnya kenapa yang disebut rumah tangga itu kalau dalam hadis Rasulullah SAW ya Kang Fahmi menikah itu menyempurnakan separuh agama kenapa menurut penjelasan para mufasir hampir sepakat mayoritas mengatakan yang dimaksud itu separuh agama itu adalah karena agama itu separuhnya taat separuhnya menjauhi maksiat kalau kita nikah apalagi yang laki-laki kan kata Sabda Rasulullah nikah itu bisa nundukin pandangan dan dia menjaga kemaluan problem terbesar kita dulu sebelum nikah kan masalah pandangan Kang sama masalah syahwat jadi dengan menikah itu kita saling menjaga dalam ketaatan jadi menikah itu menyempurnakan separuh agama separuh agama berarti kalau satu kalau dua berarti lengkap dong karena di luar sana ada yang kayak gitu Kang Arief jadi kalau empat gimana tuh? kali dua itu perfecto gitu jadi gak disebutin nikah pertama, kedua, ketiga, keempat kali jadi nikah secara kan katanya kalau satu baru setengah agama tuh jadi harus dua biar agamanya utuh gak kayak gitu ya nikah menyempurnakan separuh agama karena kita menjauhkan diri dari maksiat sama-sama saling menjaga kalau dalam Al-Baqoroh di surat yang menjelaskan tentang puasa ayat 183-87 itu kan di 187 itu cerita tentang ektikaf tapi ada cerita juga bahwa kalian adalah pakaian bagi pasangan kalian jadi saling menutupi termasuk menutupi dari kemungkinan-kemungkinan bermasihat kepada Allah SWT bukan boleh diganti ya wah ini mah pakaian jadi harus banyak dan harus ganti-ganti baik teman-teman jadi visinya sama-sama menuju ke dalam surganya Allah SWT dan visi itu tentu gak bisa kita dapatkan tiba-tiba kecuali kita memenuhi karakter-karakternya dan memenuhi misinya nah misi kita apa nih teman-teman dalam rumah tangga ada dua yang pertama dan ini sesuai dengan misi hidup kita ya Kang Fahmi bahwa kita ini tidaklah kita diciptakan itu kecuali untuk beribadah kepada Allah pertama kemudian inni ja'ilun fil'ardi kholifah kita ini diturunkan di muka bumi ini untuk menjadi kholifah maksudnya untuk memakmurkan bumi untuk menjadi rahmatanil alamin untuk menjadi manfaat bagi sesama nah teman-teman rumah tangga kita bagaimana rumah tangga surgawi itu rumah tangga yang surgawi itu adalah rumah tangga yang punya karakter 4 tadi beriman, beramal soleh, saling menguatkan dalam kesabaran, dalam ketaatan kemudian saling menjauhkan, menjaga dari kemaksiatan kemudian apa yang kita lakukan yang kita lakukan yang dua tadi bahwa rumah tangga kita gimana caranya menjadi rumah tangga yang menyemangati kita untuk terus beribadah dan menyemangati kita untuk berbuat baik bagi sesama nah Kang Fahmi dan teman-teman yang jadi catatannya Kang kalau baru seperti itu kan sepertinya gak ada beda rumah tangga yang satu dengan yang lain pasti semua rumah tangga muslim apa visinya? ya mau masuk surga misinya apa? mau beribadah dan mau manfaat jadi terdengarnya itu kayak jawaban klise klise tapi teman-teman ternyata masing-masing rumah tangga itu punya kekasan Kang jadi mungkin dalam visinya sama tentu semua rumah tangga Allah juga memberikan visi kita kan seperti itu di Aradu tadi diatur tadi bahwa kalian itu nanti akan dikumpulkan di surga bersama dengan kakek nenek orang tua pasangan anak-anak di surga itu visi kita tapi cara untuk mencapai ke sana itu masing-masing rumah tangga teman-teman itu punya kekasan punya khasnya kalau kita lihat bahkan para sahabat juga masing-masing orang dan masing-masing rumah tangganya itu punya khasnya masing-masing makanya teman-teman kalau yang masih sendiri termasuk juga yang sudah berumah tangga seperti kami yang saya Kang Fahmi tapi belum ketemu kekasannya khasnya rumah tangga kita harus segera dicari kira-kira apa yang jadi khasnya nah misalnya ibadah teman-teman misalnya ibadah ibadah kan ada yang sifatnya ibadah-ibadah umum yang kita punya kebiasaan dawam kita yang sifatnya wajib lah wajib mah harus ya harus sholat fardu puasa di bulan Ramadan ya menjalankan zakat kalau sudah masuk kewajibannya berusaha untuk naik haji itu harus tapi kan ada orang-orang yang punya dia dawam ibadah-ibadah yang sunnah Kang Fahmi dan teman-teman yang itu akan menjadi kekasan dalam rumah tangga tersebut jadi seorang yang dia misalnya selama ini berusaha untuk menghafal Quran kemudian mempelajari bahasa Arab mempelajari bahasa Quran kemudian menggali mentadabur Quran kemudian dia mengajarkan Quran ketika dia masih sendiri dan ketika nanti sudah menikah itu bisa jadi kekasan rumah tangga mereka maka itu adalah ibadah unggulan rumah tangga mereka makanya beda-beda Kang para sahabat ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah dia kalau misalnya kita lihat ceritanya kita gak ketemu ceritanya tahajud gimana kita gak ketemu misalnya ceritanya puasa gimana tapi kita punya dapat cerita bahwa orang ini bersama dengan keluarganya termasuk anaknya nanti itu sangat dermawan teman-teman sangat dermawan jadi Sa'ad bin Ubadah ini Kang dulu beliau sangat dermawan ketika masih musyrik jadi di Madinah ini kan beliau tokohnya kaum ansur jadi beliau itu kalau ada acara-acara upacara kaum musyrik yang nyembah berhala beliau yang bayarin makan-makannya jadi sangat dermawan tapi seperti sabda Rasulullah yang dulu hebat ketika jahiliyah nanti ketika muslim dia juga hebat maka Sa'ad bin Ubadah untuk mengganti kesesatannya lah kejahilihan zaman dulu ketika kaum muhajirin itu datang rumahnya kan gede mungkin tuan tanah ya jadi di petak-petak Kang ada sampai sekitar 80 kaum muhajirin yang tinggal di rumahnya dibayarin semuanya dan itu memang kayaknya dari zaman musyrik aja sama keluarganya memang kayak gitu sudah dermawan makanya anaknya itu ada anaknya ini khas dia jadi gak punya jenggot ya kalau dulu orang dulu mungkin gak punya jenggot di Arab aneh ya jadi anaknya ini sangkin dermawannya sampai ibaratnya dibujuk oleh Abu Bakar di Luanhu untuk gak terlalu tanah petik boros lah dalam dermawan akhirnya anaknya curhat kepada Saat bin Ubadah kemudian Saat bin Ubadah curhat kepada Rasulullah Wai Rasulullah sahabat utamamu itu memanas-manasi anakku biar gak dermawan jadi teman-teman kalau kita dengarkan cerita Saat bin Ubadah bisa jadi rumah tangga kita itu gak dan saya pasti meyakinkan ya yakin kan gak mungkin lah keluarga Kang Fahmi itu bisa spesial semuanya keluarga saya bisa spesial tapi kita perlu ada satu dua hal yang kira-kira kita ini punya keunggulan nah teman-teman itu kan kalau sudah berumah tangga kalau masih sendiri teman-teman perlu punya keunggulan karena keunggulan kita pribadi nanti akan kita tularkan dalam rumah tangga makanya ini jadi ini Kang Arief jadi jadi jawaban ya kalau selama ini ada beberapa teman saya gitu zaman SMA punya CV gak CV punya VC gak visi ahnya nikah-manikah mengalir mengalir aja kalau sepintas ya benar juga cuman kalau misalkan dari zaman sendiri sudah punya visi sendiri sehingga nanti kebayang apalagi para akhwat banyak yang syurat juga sama istri saya pokoknya ikhwan yang datang siapa aja apalagi kalau biasanya usia atau mungkin pengen keluar dari rumah alasannya karena udah gak kuat di rumah udah toksik keluarganya jadi sampai jatuhnya yaudah siapa aja yang datang yang berani kan kalau kayak gitu kan jadi agak berat ya untuk menentukan visi pernikahannya gitu dibanding kalau misalkan kalau dari sendiri memang sudah jelas mau membangun yang seperti apa makanya walaupun kesannya ini kan kita bahasanya seperti wah ini kayaknya klise atau terlalu global tapi sebenarnya kalau ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga ini fondasi ini jadi fondasi bahkan surga aja memanggil dengan ibadahnya yang yang paling paling biasa dilakukan ya kalau biasa melakukan saum ya masuknya dari aroyan sedekah seperti itu jadi kita juga membangun rumah tangga kita itu dengan ibadah-ibadah unggulan yang itu kemungkinan akan sulit kita lakukan kalau ketika masih sendiri teman-teman kita belum punya kebiasaan jadi ketika kita sendiri sudah punya kebiasaan maka teman-teman insyaallah kita akan bisa membangun yang selanjutnya yang kedua tadi kan ceritanya tentang ibadah yang selanjutnya yang kedua adalah tentang bagaimana bermanfaat bagi sekitar nah ini juga kaitannya dengan misi hidup kita atau kebiasaan hidup kita atau value hidup kita ketika kita masih sendiri gimana sih kita manfaat ke orang Rasul kan menyampaikan yang paling manfaat itu adalah yang paling dicinta yang terbaik itu adalah khoyrunas amfaumlinas yang terbaik adalah yang paling manfaat bagi sekitarnya nah kalau misalnya kita kita itu ketika kita masih sendiri kita itu sudah punya sebuah sebuah keunggulan sebuah manfaat bagi sekitarnya Kang Fahmi dan teman-teman kita sudah punya peran ya bahasa saya disini kita sudah punya peran yang spesifik yang bisa bermanfaat bagi orang itu insyaallah akan menular ketika kita berumah tangga tapi contohnya balik lagi ke Sa'ad bin Ubadah beliau menolong Islam menolong masyarakat muslimin di Madinah dengan hartanya ada yang rumah tangganya itu atau dirinya itu menolong Islam dengan ilmunya ada yang bareng-bareng sama Rasulullah mengikuti kehidupan Rasulullah SAW ada yang juga menolong itu dengan keahliannya yang lain ada yang misalnya ahli pengobatan jadi dia ahli pengobatan ada misalnya contohnya keluarga Umu Umaroh dia menolong bersama rumah tangga bersama dengan suami dan anak-anaknya itu dengan kemampuannya membela negara dengan kemampuannya kemudian ketika Rasulullah terdesak Umu Umaroh ikut turun menjadi perisai bagi Rasulullah SAW jadi masing-masing kita teman-teman itu punya peran masing-masing kita hendaknya ketika masih sendiri itu butuh tahu kita ini kira-kira di masyarakat itu perannya jadi seperti apa kalau misalnya mau jadi penulis ya jadilah penulis yang baik nanti istri anak-anak akan ketika sudah menikah akan mensupport oh itu keluarganya Andrea Hirata misalnya ya keluarganya Kang Abik keluarga penulis yang corongnya atau mercusuarnya rumah tangga tersebut adalah berdakwah atau memberikan manfaat lewat tulisannya Kang Abik gitu keluarganya Kang Fahmi keluarganya public speaking keluarganya bikin acara jadi anak sama istri itu nanti akan mensupport walaupun nanti ketika sampai ketahapan anak-anak mereka juga akan punya perannya masing-masing dan kita sebagai orang tua harus dengan lapang hati perlu dengan lapang hati untuk memberikan mereka mencari dan berperan juga jangan pengen wah kamu saya kan MC anak harus jadi MC kemana-mana dibawain mic itu kan enggak sampai tujuh turunan jangan gitu teman-teman ya jadi oke jadi teman-teman sebagai kesimpulan ya karena kita setelah ini akan tanya jawab sebagai kesimpulan tadi menarik tuh pernyataan dari teman-temannya Kang Fahmi atau yang curhat kepada Kang Fahmi yaudahlah siapa saja padahal teman-teman perjalanan itu sebenarnya kalau bagi saya ya Kang ya sebagai renungan di akhir nih teman-teman perjalanan itu rumah tangga itu seperti perjalanan lah kalau bagi saya teman-teman yang membuat perjalanan itu indah membahagiakan itu dua yang pertama teman berjalannya bener enggak Kang? betul kita perjalanan misalnya tiga hari tiga malam naik mobil ke kampung saya di Sumatera Utara dua hari deh kalau sekarang dua hari ya tapi orangnya ngeluhan terus marah-marah terus ya kata-kata kasar terus walaupun pemandangannya indah kira-kira menyenangkan enggak teman-teman enggak menyenangkan maka rumah tangga itu jangan asal-asalan memang cari pasangan itu ini perjalanan dua hari aja kita bahaya nih apalagi perjalanan empat puluh tahun jadi perjalanan itu teman-teman enggak asal-asalan yang menyebabkan menyenangkan yang pertama temannya kalau sama istri yang dicintai walaupun misalnya pemandangannya gurun pemandangannya kalau di Sumatera Utara sawit ya yang menyenangkan yang kedua yang menyebabkan menyenangkan itu apa teman-teman tujuannya kita kalau misalnya umroh teman-teman dari Madinah menuju ke Mekah dari Bir Ali yang fahami ketika sudah pakai baju ikhrom labaik Allahumma labaik gitu ya kan itu sudah nangis kan ini membayangkannya saya ada kangen gitu ya sudah nangis gitu kenapa seperti itu teman-teman apakah karena pemandangannya indah dan enggak indah kan kiri kanan cuma pasir cuma batu tapi yang kita bayangkan kita akan segera ke Baitullah kita akan masuk ke Masjidil Haram Allahumma Antas Salam Maming Kas Salam kita akan melihat Ka'bah kita akan bertawaf kita akan sholat di depan Makom Ibrahim yang membuat perjalanan indah selain temannya yang kedua ini yang paling pentingnya adalah tujuannya saya kalau pulang kampung Kang Fahmi kadang-kadang menuju perjalanan itu suka karena rindunya itu sangat terharu sangat bahagia tertawa dan lain sebagainya bukan pemandangannya pemandangan menuju tempat saya Mas sawit Kang kiri kanan sampai 2 jam 3 jam perjalanan sawit semua yang saya bayangkan adalah rumah saya masa kecil yang saya bayangkan adalah saya mau ketemu ibu saya nah teman-teman yang membuat rumah tangga kita indah setidaknya ada 2 yang pertama siapa pasangan hidup kita yang kedua nah ini yang paling penting adalah mau kemana kita kalau kita mau menuju ke surganya Allah bersama dengan orang tua kita pasangan hidup kita dan anak-anak kita maka saya pastikan kita pastikan sesulit apapun segersang apapun pemandangan di luar Kang Fahmi insya Allah rumah tangga itu tetap berkah tetap membahagiakan tetap menyejukkan bisa jadi rumah tangga yang surgawi itu bukan berarti rumah tangga yang satu rumah ada 10 kamar belum tentu belum tentu yang kemana-mana pakai mobil ber AC belum tentu tapi seperti apapun kondisinya baik rumahnya besar ataupun sedang ataupun bahkan sempit baik kendaraannya motor, mobil ataupun bahkan jahit pribadi tapi yang menyebabkan itu indah adalah orang-orang di dalamnya dan yang kedua adalah tujuan utamanya mungkin demikian teman-teman kita selanjutnya tanya jawab Masya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakallah dan Keselun Kak Arif jadi ini juga teman-teman semua jadi refresh ya terutama bagi yang sudah punya pasangan ini memang pencarian visi gitu ya mau apa unggulan ibadah dalam keluarga kemudian perannya mau seperti apa ini memang tidak cukup sehari dua hari perjalanannya mungkin bisa jadi ada yang berubah luan Kak Arif bisa jadi karena memang dalam proses terus pencarian terus belajar kayak dulu saya itu kan ini bisa